Al-Fatihah 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 Yang punya nilai istimewa Itu ada dalam agama Dalam setiap minggu ada hari istimewa Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa Dalam setiap tahun ada bulan istimewa Coba Dalam setiap minggu ada hari istimewa Hari Jumat Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa Sepertiga malam yang terakhir Antara jam dua sampai menjelang fajar di kala subuh Itu saat-saat istimewa Di samping saat istimewa Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa Solat di masjidil haram Pahlanya seratus ribu kali ketimbang solat di masjid-masjid lain Begitu di masjid Nabawi misalnya Ini tempat yang istimewa Laylatul Qadar Waktu yang istimewa Yang diberikan kepada kita Untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya Kan pada setiap tanggal 17 Agustus Itu Presiden memberikan grasi Ampunan Kepada para Antah itu tahanan politik Dan sebagainya Ada yang mendapat potongan tahanan Waktu-waktu yang istimewa Inilah sebab kedua Kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur Sebab yang ketiga Ramadan disebut Sayyidus Suhur Karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya Satu hadis menjelaskan Lalu ta'lamu ummati mafi ramadhan Lata mennau an takuna sanatu kullaha ramadhan Andai kata umatku tahu Keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci ramadhan Nisjaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya ramadhan saja Apa sebabnya Di dalam bulan ramadhan itu berkumpul segala macam kebajikan Segala perbuatan ta'at diterima oleh Allah Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci ramadhan Itu sebabnya Seorang muslim dalam menyambut bulan suci ramadhan Penuh dengan sikap kegembiraan Kata baginda nabi Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci ramadhan Allah haramkan badannya dari api neraka Gembira menyambut ramadhan artinya bagaimana? Apa ramadhan datang terus bakar petasan? Bukan Pukul beduk? Bukan Apa gunanya pukul beduk kalau tidak puasa? Apa gunanya bakar mercon? Kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan Gembira menyambut datangnya ramadhan dalam arti Mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci ramadhan ini Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Yang terakhir Kenapa ramadhan disebut sayidu syuhur? Karena di dalam bulan suci ramadhan Ada perintah melaksanakan ibadah puasa Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama Yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu Iman Ini panggilan istimewa Allah menyatakan Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumusiyah Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Contoh Satu hari Di depan rumah kita lewat Tukang pepaya Tukang duku Tukang duren Kita panggil satu tukang pepaya Bang pepaya berhenti dulu sebentar Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti gak? Berhenti Ini tukang duku sama tukang duren berhenti gak? Tidak Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman Hai orang-orang yang beriman Berhenti dulu sebentar Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang Berhenti minum di waktu siang Yang merasa beriman berhenti Yang tidak beriman langsung Biar Ramadan siang-siang Makan jalan terus Ngerokok Ngelepus terus Kenapa? Tidak beriman Tidak merasa terpanggil oleh ayah tadi Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah Kita panggil Bang pepaya berhenti dulu Dia dengar tapi gak mau berhenti Apa kita bilang? Tukang pepaya budak Dipanggil gak mau berhenti Ini ada orang aku beriman kepada Allah Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang Gak berhenti juga Mu'min budak Disuruh berhenti minum di waktu siang Gak berhenti juga Mu'min budak Ini istimewanya puasa Panggilan difokuskan kepada iman Hai orang-orang yang beriman Allah tidak bilang Hai orang-orang yang sudah masuk Islam Tidak Ya ayuhallazina aslamu Tidak Ya ayuhallazina amanu Yang dipanggil Hai orang-orang yang beriman Nilai nurani yang paling dalam Itu yang dipanggil Melaksanakan ibadah puasa Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa Pertama dia sudah balik Yang kedua berakal sehat Yang ketiga dia mampu berpuasa Orang beriman macam ini Balik berakal sehat Mampu melaksanakan puasa Kalau cukup syarat ini Dia wajib puasa Kurang syarat Tidak wajib puasa Jadi kalau di bulan Ramadan ada Teman kita tidak puasa Jangan heran Barangkali syaratnya kurang Cukup dalam hati saja Ini orang kurang syarat Makanya tidak puasa Pak Itu teman saya Kok tidak puasa Tidak puasa Tidak puasa Dia bukan orang beriman kali Orang yang tidak beriman itu Tidak wajib puasa Beriman kok Pak Iman Iman Tapi tidak puasa Tidak puasa Belum balik kali Belum balik Cuma badan doang gede Bongsor kali itu Belum balik Sudah kok Pak Sudah balik Sudah balik Sudah Tapi tidak puasa Tidak Gila kali dia Gila kali Sebab orang yang tidak berakal Itu tidak wajib puasa Wah raspa Dia tidak gila Tidak gila Tidak Barangkali dia tidak mampu Melaksanakan puasa Karena terkena uzur syari Ini keistimewaan puasa yang pertama Yang dipanggil melaksanakannya Iman Keistimewaan yang kedua Oleh karena yang dipanggil iman Maka puasa dinamakan ibadah siriah Ibadah rahasia Kalau kita sembayang Orang lihat Kan Lihat enggak Kita bayar zakat Orang tahu Kita pergi haji Apalagi pergi haji Sekampung nganterin Tapi kita puasa Atau tidak puasa Yang tahu kan cuma kita Dan Allah saja Pura-pura sedekah Tidak bisa Pura-pura solat Ketahuan Gerakannya mesti canggung Pura-pura pergi haji Kemana perginya Tapi pora-pura puasa Gampang Namanya ibadah siriah Bulan puasa Jam delapan pagi Makan Keluar rumah Bibir lap yang kering Jalan lemesin dikit Ada angin belaga miring Temennya tanya Lo lemes amat Gue lagi puasa nih Orang lain bisa dibohongi Sebab puasa memang merupakan Ibadah siriah Yang tahu cuma kita Dan Allah saja Karena dia ibadah rahasia Puasa ini sulit terkena Penyakit riah Ibadah yang lain Karena kelihatan orang Gampang kena penyakit riah To show only Solat Karena kelihatan orang Gampang kena penyakit riah Karena saya jadi imam Misalnya Di belakang saya lihat ada mertua Wah Saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap Pakai serban Pakai siwak Bahasanya saya pase-pasehin Kayak orang 16 tahun di Mekah Surahnya saya cari yang panjang-panjang Paling pendek Sabihis sama wadduha Akibat apa itu? Riah Di belakang ada calon mertua Tapi kalau solat sendirian Dalam kamar Borok-borok pakai serban dan siwak Kadang-kadang kaos kutang saja cukup Surahnya jangan sabihis Sampai wadduha Langganannya Karena solat terlihat orang Mudah kena penyakit riah Sudakoh pun begitu Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu Karena ada orang yang disedekah segani Naik 10 ribu Yang 5 ribu sudah karena orang Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riah Tapi juga mudah dinilai orang Kita bisa saja bilang Itu orang solatnya khusyuk ya Kenapa? Kelihatan dari gerakannya Itu orang hajinya Mabrur ya Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya Setelah pulang haji Itu orang sedekahnya berani ya Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya Ibadah yang lain bisa dinilai Tapi puasa Nggak bisa dinilai Itu orang puasanya mantap benar ya Kenapa? Beludah melulu Itu bukan ukuran Itulah sebabnya dia dinamakan Ibadah syriah Ibadah yang abstrak Yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja Ini keistimewaan puasa yang kedua Yang ketiga saudara-saudara Kalau ibadah-ibadah yang lain Ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah Sedekah kalau ikhlas Pahlanya begini Haji kalau mabrur Pahlanya ini Sembayang berjamaah Pahlanya ini Untuk puasa tidak Puasa Allah cuma bilang Asyamuli Wa ana ajzibihi Puasa adalah untukku Aku yang akan membalasnya Berapa besar balasannya Berapa besar balasannya Tidak dijelaskan oleh Allah Apa artinya ini? Kalau saudara kerja Mandor bilang Sampian kerja sama saya Gaji satu hari Lima ribu Ketahuan kan Sehari lima ribu Kita bisa Kongkalingkong Ada mandor rajin Tidak ada mandor kendor Pokoknya sehari lima ribu Tapi kalau mandor cuma bilang Kau kerja sama aku Soal gajimu Nanti aku yang atur Tidak dijelaskan berapanya Nanti aku yang atur Ini kan Mestinya kita kerja hati-hati Sebab apa? Mungkin gaji kita Lebih besar Dari jumlah lima ribu Kalau kerjaan memuaskan Mungkin tidak digaji Sama sekali Kalau kerjaan berantakan Tidak dijelaskannya Pahala puasa Menjadi sugesti bagi kita Untuk melaksanakan Ibadah ini Dengan sebaik-baiknya Mungkin gaji Sangat besar Mungkin tidak digaji Sama sekali Sebab kata Nabi Berapa banyak orang puasa Dia tidak memperoleh Apa-apa dari puasanya Kecuali lapar dan haus saja Puasa Sah Kewajiban Gugur Nilai nol Tidak dapat apa-apa Kecuali lapar dan haus Jadi Inilah keistimewaan Daripada ibadah puasa Sudara hadirin Yang saya hormati Kemudian apa sih Perlunya kita Melaksanakan ibadah puasa ini Benamanya sahwat Kalau itu kita kendalikan Maka langkah hidup ini Akan menjadi lurus Kerenanya Benar Benar kalau Nabi Menyatakan Iza Ja'a Ramadhan Putihat Abu Abu Sema Wagulliqat Abu Abu Nar Wasubsidati Sayatin Apabila datang Bulan suci Ramadhan Dibuka pintu langit Dibuka pintu Surga Ditutup pintu Neraka Dan diikat Setan-setan itu Siapa yang ikat setan Puasa kita Dengan puasa Kita mengendalikan Napsu Kalau nafsu kita kendalikan Setan gak berkutip Jadi yang mengendalikan Yang mengendalikan Napsu itu Nilai puasa Napsu terkendali Setan terikat Kalau puasa Kalau gak puasa Setannya ngebludak Jadi jangan Jangan digambarkan Wah kalau bulan puasa Setan dirantai Rantainya Kayak apa Yang rantai Siapa Arti setan Diikat disini Ialah Napsu Dikendalikan Dengan apa Mengatur Makan dan minum Puasa kan sebenarnya Logikanya Mengatur Perpindahan Waktu makan Dan minum Saja Apabila perut besar ini Teratur demikian Rupa Sahwat Tidak menggelegak Dia terkendali Dengan hidup Pandai mengendalikan Napsu Iblis tidak berdaya Dan tidak berkutip Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Nabi bersabda La yu'minu ahadukum Hatta takuna hawahu Taba'an lima jitubi Belum sempurna iman kamu Kalau nafsumu Belum ikut Apa yang aku bawa Yang dibawa nabi Tidak lain Daripada syariat Termasuk Di dalamnya Pelaksanaan Ibadah Puasa Karena itu Saya pesan Kepada seluruhnya Jangan Kalau puasa Kayak orang Ngancam Siang Bisa Mengendalikan Napsu Tapi begitu Maghrib Berbunyi Napsu Sudah tidak Terkendalikan Lagi Itu namanya Puasa Orang Ngancam Kayaknya Biarin Siang gua tahan Ntar lo maghrib Begitu maghrib Berbunyi Sudah macam Bendungan pecah Semua isi meja Pindah ke perut Akhirnya Kalau siang Dia setengah Mati Kelaparan Habis buka Setengah Mati Kekenyangan Dua-duanya Jelek Kalau sudah Kekenyangan Yang enakan Ngukur balik Tidur Maghrib Liwa Isa Terawek Botan Temennya Nyamper Ke masjid Masjid Terawek Duluan deh Kenyang Benar nih Kenyang Berbuka itu Yang bagus Pakai etik Etika buka itu Maghrib Berbunyi Cukup Seteguk air Tiga butir Korma Atau sepotong kue Solat maghrib Selesai Solat maghrib Masuk Ronde kedua Waktunya Agak panjang Makan Alakodarnya Selesai makan Berangkat ke masjid Isya Terawek Pulang Terawek Masuk Ronde ketiga Waktunya Panjang Mau habis-habisan Juga gak apa-apa Tapi kalau begitu Maghrib Berbunyi Langsung Dipukul Satu ronde Kita yang rubuh Kekenyangan Waktu siang Dia sanggup Mengendalikan Napsu Tapi begitu Maghrib Berbunyi Napsu Sudah tidak Terkendali lagi Asar Pengaruh Puasa Tidak akan Membekas Dalam jiwanya Siang Jelas puasa Gak boleh Ngerokok Begitu Maghrib Sampai Imsak Kayak Lokomotif Kelebal Kelebul Gak berhenti Tidak lagi Sanggup Mengendalikan Diri Mumpung Boleh Katanya Sampai Pernah Kejadian Ada orang Bangun Sahur Kesiangan Bingung Dia Waktunya Tinggal Dikit Mau Sahur Dulu Gak Keburu Ngerokok Mau Ngerokok Dulu Takut Gak Keburu Sahur Akhirnya Bareng Sebelah Nyuap Nasi Sebelah Ngerokok Itu Macam Mana Rasanya Kalau sudah Kayak Begitu Padahal Pengaruh Daripada Melaksanakan Puasa Akan Terlihat Dari Sejauh Mana Seseorang Dalam Hidup Mampu Mengendalikan Napsu Bukan Pada Waktu Memang Dilarang Tapi Pada Waktu Diizinkan Disitu Yang Paling Kelihatan Kalau Waktu Siang Saudara Mampu Mengendalikan Napsu Itu Jelas Saja Memang Seharusnya Ong Puasa Malam Dalam Keadaan Makan Boleh Minum Boleh Masih Mampu Mengendalikan Napsu Dalam Arti Makan Dan Minum Pada Batas Yang Wajar Saja Itulah Yang Dikehendaki Dari Melaksanakan Ibadah Puasa Sehingga Ibadah Itu Membekas Dan Ikut Membentuk Kepribadian Orang Sekali Lagi Jangan Cuma Waktu Siang Saja Bisa Mengendalikan Napsu Di Waktu Malam Pun Dalam Kondisi Yang Memang Dihalalkan Kita Juga Hendaknya Mampu Mengendalikan Napsu Jadi Inilah Perlunya Puasa Yang Pertama Supaya Kita Bisa Mengendalikan Napsu Yang Kedua Puasa Itu Melatih Kita Hidup Sederhana Orang Sufi Mengajarkan Orang Yang Paling Kaya Ini Sebenarnya Orang Yang Hidupnya Paling Cukup Sedangkan Orang Miskin Adalah Orang Yang Kebutuhannya Kelewat Banyak Maka Yang Paling Kaya Bahkan Yang Maha Kaya Itu Sebenarnya Cuma Allah Sebab Apa Dia Enggak Perlu Apa Apa Makin Banyak Keperluan Kita Makin Miskin Kita Coba Orang Puasa Lihat Kalau Sudah Jam Dua Jam Tiga Itulah Barangkali Memang Termasuk Godaannya Dalam Melaksanakan Ibadah Puasa Kalau Jam Satu Siang Jam Dua Siang Jangankan Makanan Enak Nangka Busuk Kita Lihat Legit Legit Barangkali Cobaan Di Dalam Melaksanakan Ibadah Puasa Tapi Kalau Sudah Maghrib Berbunyi Berbuka Kita Kena Seteguk Air Sepotong Roti Tiga Butir Korma Kenyang Rasanya Kemana Keinginan Yang Tadi Begitu Menggebu Gebu Bisikan Nafsu Rupanya Makin Dalam Kita Merenung Makin Sampai Kita Kepada Bentuk Kesederhanaan Di Dalam Hidup Puasa Membentuk Pribadi Seorang Muslim Untuk Jauh Daripada Sifat Tamak Bin Rakus Alias Rakah Tamak Itu Berasal Dari Kalimat Toma Dalam Bahasa Arab Yang Sifatnya Sudah Terukir Dari Huruf Huruf To Tengah Nye Bulong Huruf Mem Tengah Nye Bulong Huruf Ain Mulut Nye Mangap Perut Nye Gede Jadi Orang Tamak Macam Itulah Apapun Yang Diberikan Allah Tidak Pernah Ada Cukupnya Dan Tidak Pernah Ada Syukurnya Sehingga Nabi Menjelaskan Andai Kata Manusia Mempunyai Dua Buah Ladang Yang Seluruhnya Emas Tidak Usah Kepalang Tanggung Ladang Emas Dua Ladang Semuanya Ladang Emas Dia Tidak Akan Puas Dia Akan Mencari Lagi Ladang Yang Ketiga Mulut Manusia Ini Memang Tidak Akan Pernah Penuh Kecuali Kalau Sudah Diisi Dengan Tanah Kapan Diisi Dengan Tanah Kalau Sudah Menghadap Ke arah Qiblat Di Liang Lahad Nah Itu Baru Mulut Udah Enggak Ngerawil Diam Tenang Kalem Diisi Dengan Tanah Dengan Demikian Kita Lihat Bahwa Puasa Makin Kita Hayati Makin Dekat Kita Kepada Kesederhanaan Di Dalam Kehidupan Ini Islam Tidak Melarang Orang Untuk Kaya Untuk Punya Harta Yang Dilarang Ialah Sifat Rakus Serakah Dan Taumak Karena Ini Akan Membuat Orang Melakukan Segala Macam Cara Ingkar Kepada Nekmat Allah Tidak Pandai Bersyukur Pandangan Matanya Selalu Diarahkan Ke Atas Dikala Hidupnya Sudah Serba Cukup Dia Masih Merasa Kurang Sebab Itu Dia Selalu Kurang Dia Sudah Kaya Tapi Masih Merasa Miskin Saja Maka Hidupnya Pun Miskin Terus Sudara-sudara Ma'asyiral Muslimin Ini Hikmah Hikmah Yang Kedua Kenapa Kita Perlu Puasa Yang Ketiga Puasa Itu Melatih Kita Cinta Kepada Fakir Miskin Orang-orang Yang Tidak Mampu Yang Memerlukan Pertolongan Bagaimana Caranya Dunia Pendidikan Berkata Bahwa Pendidikan Akan Lebih Berhasil Kalau Bersifat Audiovisual Mengajar Anak Berenang Bawa Ke Kolam Mengajar Anak Naik Sepeda Berikan Sepedanya Mengajar Orang Cinta Fakir Miskin Rasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Fakir Miskin Apa Itu Lapar Haus Kan Gak Bisa Ngajarin Anak Berenang Teori Saja Ke Kolam Gak Pernah Teori Hapal Luar Kepala Gaya Dada Begini Gaya 200 Meter Begini Gaya Kupu Kupu Begini Gaya Bebas Begini Teori Hapal Ke Kolam Gak Pernah Sekali Terjun Gaya Batu Sudah Gak Timbul Timbul Lagi Gak Bisa Ngajar Anak Naik Sepeda Cuma Teori Saja Sepedanya Tidak Pernah Diberikan Hapal Teori Bab Satu Pegang Setang Bab Dua Dorong Bab Tiga Kaki Kanan Naik Pedal Kanan Bab Empat Genjot Hapal Teori Megang Sepeda Gak Pernah Begitu Dikasih Sepeda Dia Naik Abis Tukang Baso Pun Mendidik Orang Cinta Kepada Fakir Miskin Tidak Tidak Bisa Cuma Lewat Seminar Kongres Penataran Indoktrinasi Diadakan Simposium Seminar Diskusi Supaya Orang Cinta Kepada Fakir Miskin Tapi Yang Bicara Orang Kenyang Semua Bagaimana Hati Ini Mau Pekah Islam Itu Gak Usah Banyak Teori Rasakan Saja Lapar Haus Enak Enggak Kalau Kau Tahu Lapar Dan Haus Tidak Enak Kau Lapar Haus Cuma Sebentar Habis Maghrib Lapar Muhilang Haus Muhilang Bagaimana Sudara-sudaramu Muslimin Yang Terkapar Di Kolong-kolong Jembatan Yatim Piatu Yang Hidup Terlunta-lunta Perempuan Perempuan Tua Hidup Miskin Anak Pun Banyak Perlu Uluran Tangan Lapangan Kerja Sulit Persaingan Hidup Makin Tajam Meringkuk Mereka Di Sudut-sudut Kehidupan Beratap Tanpa tahu Kapan hidup Dan nasibnya Akan Berubah Disitu Pekaklah Hati Untuk Hidup Tidak Cuma Buat Kepentingan Diri Dan Perut Sendiri Saja Tapi Mampu Memberikan Pertolongan Sesuai Dengan Kemampuan Kepada Mereka Yang Memang Memerlukan Sebuah Hadis Menyatakan Irhamu Ahlal Ardi Yerham Kum Man Fissama Sayangilah Apa Bukaan Bumi Nanti Yang Di Langit Akan Sayang Kepadamu Si Kaya Sayang Kepada Yang Miskin Lalu Menolongnya Yang Alim Sayang Kepada Yang Awam Lalu Memimbingnya Yang Pemimpin Sayang Kepada Rakyat Lalu Melindunginya Yang Di Langit Akan Sayang Kepada Kita Akan Turun Rahmah Berlimpah Akan Tercipta Keberkahan Dan Malah Menggilas Yang Rakyat Yang Alim Malah Membodoh Bodohi Orang Yang Memang Sudah Bodoh Akan Terwujudlah Malapetaka Bukan Rahmah Yang Turun Dari Langit Tapi Azab Akan Menimpa Kita Semua Orang Yang Menghayati Lapar Menghayati Haus Akan Timbul Kepekaan Sosial Hidup Tidak Cuma Untuk Diri Sendiri Saja Tapi Mampu Melihat Lingkungannya Yang Keempat Kita Perlu Puasa Untuk Menumbuhkan Sifat Jujur Dan Disiplin Coba Lihat Kalau Tengah Hari Bulan Puasa Andai Kata Saudara Masuk Kedalam Kamar Seorang Diri Saudara Kunci Dari Luar Lalu Saudara Makan Tidak Seorang Pun Tahu Tapi Kenapa Itu Tidak Kita Lakukan Ada Semacam Perasaan Malu Malu Kepada Allah Ia Orang Lain Tidak Tahu Ia Manusia Bisa Saya Bohongi Tapi Allah Atau Umpamanya Waktu Sholat Zohor Sholat Zohor Di Ambil Air Wuduk Giliran Kekemur Saudara Korupsi Dikit Aja Telan Yang Nabi Taseh Berpuasalah Kamu Badanmu Akan Sehat Sebab Apa Saya Katakan Tadi Semua Energi Dihasilkan Dari Perut Besar Sini Itu Makanan Yang Kita Makan Mulai Dari Keju Sampai Singkong Mulai Dari Hamburger Sampai Combrok Masuk Perut Besar Digiling Lalu Ditransfer Keseluruh Tubuh Oleh Perut Besarnya Mekanisme Kerjanya Persis Fabrik Besar Yang Kalau Kita Hayati Allahu Akbar Fata Barakallah Ahsan Al-Khaliqin Ini Tangan Supaya Kuat Kerja Perlu Vitamin Apa Kirim Ke Tangan Mata Supaya Awas Perlu Vitamin Apa Kirim Ke Mata Bibir Supaya Enggak Pecah Perlu Vitamin Apa Kirim Ke Bibir Oleh Perut Besar Ditransfer Keseluruh Tubuh Sisanya Yang Enggak Perlu Keluar Jalan Belakang Kalau Perut Besar Ini Terus Menerus Bekerja Ibarat Mesin Diporsir Dia Akan Cepat Rusak Maka Datang Bulan Ramadan Perut Besar Itu Jangan Terlalu Diporsir Diberikan Tenggang Waktu Istirahat Sehingga Nabi Memberikan Jaminan Sumu Tasihu Berpuasalah Kamu Pasti Kamu Akan Sehat Buktinya Buktinya Orang Mati Kelaparan Banyak Tapi Yang Mati Karena Puasa Kalau Puasanya Betul Enggak Ada Maka Islam Itu Agama Yang Sesuai Dengan Fitrah Buktinya Apa Puasa Wisol Itu Bukan Seja Tidak Boleh Tapi Haram Puasa Wisol Artinya Puasa Nyambung Dari Pagi Sampai Maghrib Sampai Malam Sampai Besok Pagi Terus Terusan Puasa Haram Karena Itu Bertentangan Dengan Fitrah Islam Tidak Cukup Dari Waktu Insad Sampai Datang Waktu Maghrib Kenapa Menurut Perhitungan Itu Sesuai Dengan Daya Kemampuan Maksimal Manusia Sudah Diukur Itu Yang Yang Bikin Manusia Jadi Kalau Allah Perintah Puasa Itu Sudah Dalam Kemampuan Daya Tampung Dari Kapasitas Yang Dimiliki Manusia Orang Mati Kelaparan Banyak Yang Mati Belum Pernah Saya Dengar Ada Warta Berita Sari Berita Berita Penting Dalam Sejarah Ini Gara Bulan Puasa Orang Islam Pada Mati Gak Ada Yang Mati Kelaparan Banyak Tapi Yang Mati Karena Puasa Tidak Ada Nabi Menjamin Sumu Tasehu Berpuasalah Kamu Pasti Badanmu Akan Sehat Ma'asyirul Muslimin Kalau Sudah Tahu Kita Apa Perlunya Kita Berpuasa Pembicaraan Akan Saya Lanjutkan Bagaimana Seharusnya Kita Puasa Puasa Yang ideal Itu Yang Bagaimana Al-Imam Menjelaskan Orang Yang Puasa Itu Ada Tiga Macem Pertama Saumul Awam Puasanya Orang Kebanyakan Orang Macem Ini Merasa Sudah Puasa Asal Tidak Makan Tidak Minum Puasa Sudah Pokoknya Tidak Makan Tidak Minum Itulah Puasa Ini Puasanya Orang Awam Matanya Tidak Pernah Puasa Kupingnya Tidak Puasa Kakinya Tidak Puasa Tangannya Tidak Puasa Ini Puasa Orang Awam Kebanyakan Hasilnya Tidak Mustahil Seperti Yang Dikatakan Nabi Tadi Berapa Banyak Orang Puasa Tidak Mendapat Apa Apa Dari Puasanya Kecuali Lapar Dan Haus Puasa Sah Kewajiban Bugur Nilai Nol Kan Rugi Ibadah Semacam Itu Sebab Jangan Lupa Yang Membatalkan Itu Kan Dua Ada Yang Membatalkan Pahla Puasa Ada Yang Membatalkan Puasa Bedanya Apa Kalau Puasa Batal Pahla Jelas Batal Tapi Kalau Pahla Yang Batal Puasanya Mungkin Sah Kewajibannya Gugur Tapi Pahla Tidak Ada Kalau Yang Membatalkan Puasa Sih Umumnya Kita Bisa Jaga Itu Sebab Apa Masalahnya Konkrik Kelihatan Apa Yang Membatalkan Puasa Misalnya Makan Dan Minum Yang Disengaja Walaupun Sedikit Batal Sedikit Tapi Sengaja Tidak Mengenyangkan Batal Mamanya Pentol Korek Yang Kecil Itu Sengaja Telan Waktu Puasa Batal Kan Sedikit Pak Tidak Kenyang Kok Sengaja Sengaja Itu Yang Bikin Batal Tapi Kalau Tidak Sengaja Seperti Lupa Itu Tidak Batal Misalnya Hari Pertama Puasa Di Sembayang Subuh Tidur Bangun Jam Delapan Lupa Kebiasaan Langsung Aja Nyerbu Ke Dapur Dapat Sepiring Setengah Ingat Astagfirullah Lagi Puasa Betul Setelah Ingat Bagaimana Yang Masih Ada Di Mulut Keluarkan Berkemur Lanjutkan Puasanya Sah Perkara Sepiring Setengah Yang Udah Kadong Masuk Bagaimana Pak Itu Rezeki Lawang Orang Lupa Lupa Itu Kan Jenis Yang Ma'fu Anhu Jenis Yang Dimaafkan Makan Dan Minum Yang Disengaja Walaupun Sedikit Batal Batal Puasanya Apa Lagi Muntah Yang Disengaja Batal Puasa Ukuran Sengaja Kan Kita Tahu Apalagi Hilang Akal Seperti Gila Atau Pingsan Batal Puasa Apalagi Hubungan Suami Istri Di Waktu Siang Secara Sengaja Batal Kalau Sengaja Kalau Enggak Sengaja Enggak Namanya Enggak Sengaja Umpamanya Saya Enggak Sengaja Pak Tahu Tahu Udah Nyampe Situ Gimana Yang Enggak Batal Cuma Begitu Ingat Buru Buru Selesai Mandi Lanjutkan Puasanya Sah Jangan Begitu Ingat Siinget Pak Puasa Cuman Tanggung Nah Tanggung Ini Yang bikin Jadi Batal Dan Jangan Lupa Orang Yang Membatalkan Puasa Karena Hubungan Suami Istri Dendak Paling Berat Seorang Sahabat Pernah Lapor Halat Ya Rasul Allah Ya Rasul Celaka Saya Ma Ahlaka Apa Yang Bikin Kamu Celaka Saya Lagi Puasa Ramadhan Ya Rasul Allah Saya Tahan Lalu Lalu Nyelonong Sama Istri Saya Pengantin Baru Ini Rupanya Nyelonong Bagaimana Dia Nyelonong Nyelonong Melanggar Dia Tapi Jujur Lapor Kata Rasul Ya Sudah Bayar Dendaknya Dendaknya Apa Ya Rasul Allah Bebaskan Budak Saya Tidak Punya Budak Ya Rasul Allah Tidak Punya Puasa Dua Bulan Berturut Turut Tidak Boleh Diselang Seling Sahra Ini Mutatabi Aini Dua Bulan Berturut Turut Tidak Boleh Diselang Seling Bagaimana Sanggup Puasa Dua Bulan Berturut Turut Enggak Kuat Ya Rasul Allah Enggak Kuat Enggak Kuat Yang Ramadhan Yang Sebulan Aja Saya Nyelonong Aku Lagi Dua Bulan Kalau Kau Tidak Kuat Juga Beri Makan 60 Fakir Miskin Satu Orang Satu Murt Ya Rasul Allah Apa Lagi Jangan Memberi Makan 60 Fakir Miskin Orang Istri Saya Di Rumah Masak Tiga Hari Libur Saya Orang Susah Ya Rasul Allah Saya Pikir Lagian Orang Kebangetan Juga Melarat Semalarangan Berani Rasul Masuk Kedalam Kamar Keluar Kembali Bawa Sekeranjang Kecil Korma Kalau Kau Tidak Punya Apa Apa Bawa Pulang Ini Sedekahkan Kepada Orang Miskin Di Kampung Sebagai Pembayar Dendam Ya Rasul Apa Lagi Di Kampung Saya Itu Yang Paling Miskin Saya Waduh Rusak Bener Ini Orang Apa Marah Rasul Beliau Malah Senyum Ya Sudah Kalau Memang Yang Paling Miskin Kamu Bawa Pulang Saja Itu Korma Beri Makan Anak Istrimu Di Rumah Orang Ini Sudah Melanggar Larangan Dapat Korma Lagi Yang Kedua Watak Hukum Islam Itu Elastis Fleksibel Tidak Kaku Tidak Kalau Sudah Begitu Ya Mesti Begitu Itu Tidak Yang Sering Kaku Kan Kitanya Umat Islam Di Dalam Memahami Islam Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Yang Tidak Boleh Itu Pun Di Waktu Siang Kalau Malam Sejak Maghrib Sampai Sebelum Imsat Pada Awal Perintah Puasa Tidak Boleh Tapi Ternyata Banyak Juga Yang Nyerumpet Sampai Allah Turunkan Dihalalkan Bagi Kamu Pada Malam Puasa Bergaul Dengan Istrimu Jadi Barangkali Di Antara Pendengar Ini Ada Yang Pengantin Baru Tolong Sabarlah Di Waktu Siang Tunggu Maghrib Bumyai Kalau Sudah Maghrib Habis Buka Mau Buka Lagi Juga Tidak Apa-apa Terserah Saja Ini Yang Membatalkan Puasa Yang Kita Sulit Mengontrol Yang Membatalkan Pahlanya Apa Misalnya Ngomong-ngomongin Orang Puasa Puasa Ngomongin Orang Jalan Terus Itu ya Tetangga Kita Kenapa Oh Anu-ano-ano Kita sih Bukan Ngomongin Orang Bukan Ngomongin Orang Katanya Ngomongin Toyol Anu-ano-ano Bohong Orang Puasa Bohong Apa Puasanya Batal Tidak Puasanya Sah Yang Batal Mungkin Pahlaknya Sudara-sudara Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah Mata Terutama Di kota-kota Besar Menjaga Mata Ini Kadang-kadang Kita Enggak Pengen Lihat Tapi Kelihatan Sebab Itu Memang Yang Tidak Boleh Melihat Kalau Kelihatan Lain Kelihatan Itu Kan Rezeki Orang Kita Enggak Mau Tapi Kelihatan Yang Kelihatan Itu Sebentar Kata Imam Ali Pandangan Pertama Untukmu Yang Kedua Atasmu Jadi Begitu Kelihatan Ya Sudah Jangan Kelihatan Tapi Manteng Aja Jadi Mantengnya Ini Yang Jadi Urusan Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Dengan Kata Lain Berusahalah Kita Untuk Puasa Zohir Batin Itu Yang Pertama Tadi Puasa Tingkatnya Orang Saumul Awam Disebut Tingkat Yang Kedua Saumul Khawas Puasanya Orang Khusus Bagaimana Ini Disamping Tidak Makan Dan Tidak Minum Panca Indranya Sudah Ikut Puasa Matanya Puasa Kupingnya Puasa Asal Diajak Ngomong Ngomongin Orang Maaf Kuping Saya Lagi Puasa Kakinya Puasa Diajak Jalan Ketempat Yang Tidak Baik Dia bilang Maaf Saja Kaki Saya Lagi Puasa Diajak Nyolong Maaf Tangan Saya Lagi Puasa Tidak Cuma Sekedar Tidak Makan Dan Tidak Minum Panca Indranya Sudah Ikut Puasa Sekurang Kurangnya Seperti Inilah Puasa Kita Zohir Batin Nah Yang Tertinggi Disebut Saum Muha Sil Hawas Puasa Orang Khusus Yang Lebih Khusus Lagi Ini Sudah The First Class Puasanya Orang Fit Bagaimana Puasanya Orang Ini Disamping Tidak Makan Dan Tidak Minum Puasa Panca Indranya Hatinya Juga Sudah Ikut Puasa Dari Seluruh Keinginan Yang Selain Allah Wah Ini Kelas Tinggi Orang Yang Puasa Macem Ini Andai Kata Jam Tiga Sorek Dia Berpikir Ntar Sorek Buka Pake Apa Dia Menganggap Batal Pahlanya Kenapa Kenapa Masih Mikirin Makanan Kalau Kita Kan Bukan Cuma Mikirin Ngancam Waduh Jam Lima Di Meja Udah Bederek Es Kopior Kelapa Muda Jendol Apa Yang Mau Diminum Lebih Dulu Tingkat Yang Tertinggi Ini Hatinya Juga Puasa Dari Semua Keinginan Yang Selain Allah Idealnya Sekurang-kurangnya Kita Puasa Zohir Batin Zohirnya Menahan Diri Dari Yang Membatalkan Puasa Batinnya Mencegah Diri Dari Yang Membatalkan Pahla Puasa Kita Itu Terakhir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membagi Bulan Ramadhan Itu Menjadi Tiga Bagian Sepertiga Yang Pertama Tanggal Satu Sampai Sepuluh Ramadhan Masa Turunnya Rahmah Turunnya Kasih Sayang Allah Kalau Istilah Sepak Bola Tanggal Satu Sampai Sepuluh Ramadhan Ini Disebut Babak Semifinal Babak Penyisihan Sepak Bola Itu Kalau Baru Tingkat Babak Penyisihan Pesertanya Banyak Seluruh Kesebelasan Turun Bertanding Babak Penyisihan Ramadhan Tanggal Satu Sampai Sepuluh Babak Penyisihan Putaran Pertama Pasaran Puasa Ramai Masjid Musola Full House Meledak Tidak Sanggup Menampung Jamaah Yang Terawah Itu Yang Tadarus Meriah Kenapa Maklum Babak Penyisihan Seluruh Kesebelasan Turun Bertanding Tanggal Satu Sampai Tanggal Sepuluh Ramadhan Bila itu Selesai Selesailah Putaran Pertama Masuk Putaran Kedua Sepertiga Yang kedua Tanggal Sepuluh Sampai Dua Puluh Ramadhan Masa Maghfirah Masa Turunnya Ampunan Dari Allah Masuk Babak Semi Final Sepak Bola Itu Kalau Sudah Babak Seni Final Itu Kan Sudah Banyak Kesebelasan Yang Masuk Kotak Maka Sepuluh Ramadhan Ke Atas Pasaran Puasa Mulai Menurun Yang Tidak Puasa Mulai Nekat Yang Tadarus Sudah Mulai Sayup Sayup Sampai Sementara Barisan Orang Sembayang Tara Wed Di Masjid Mulai Mengalami Kemajuan Dengan Pesatnya Barisannya Makin Maju Kedepan Maklum Tidak Semua Kesebelasan Tangguh Ada Yang Sejak Bertanding Sudah Berhitung Kita Si bakalan Kalah Jelas Yang penting Main Aja Dulu Dah Ada Yang Rajin Ke Masjid Motifnya Lain Ada Karena Ikut Ikutan Teman Karena Malu Semua Mertua Rajin Terawih Karena Nganter Nganter Nganterin Rajin Terawih Bayangnya Paling Belakang Berdua Lagi Malah Ngedek Begitu Imam Walabdolin Dia Di Belakang Jaut Asik Yang Kayak Begini Sudah Nggak Bakal Tahan Lama Akan Gugur Di Babak Semifinal Puncak Puncaknya Putaran Terakhir Tanggal 20 Sampai Akhir Ramadan Masa Itkun Minan Nar Masa Pembebasan Dari Api Neraka Masuk Babak Final Kalau Sudah Babak Final Ya Pesertanya Nggak Banyak Sudah Ramadan Tanggal 20 Ke Atas Babak Final Pesertanya Nggak Banyak Sebab Apa 20 Ramadan Ke Atas Pikiran Orang Sudah Bercabang Itu Yang Punya Kampung Sudah Siap Siap Mau Pulang Mudik Lebaran Di Buah Kampung Yang Penting Pokok Lebaran Yang Pegawai Negeri Gajinya Kecil Anaknya Banyak Palanya Ngebet Yang Belum Punya Sepatu Belum Punya Bajo Macem Macem Problem Sehingga Konsentrasi Ibadah Menurun Padahal Nabi Sangat Menganjurkan Tingkatkan Ibadah Lebih-lebih Pada hari 10 Yang Akhir Tanggal 20 Sampai Akhir Ramadan Disitu Dianjurkan Memperbanyak Ibadah Etika Tarawih Tadarus Quran Bersodak Amalan Amalan Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Di Bulan Suci Ramadan Ini Nah Mereka Yang Keluar Sebagai Finalis Ramadhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkenan Memberikan Piagam Penghargaan Di Atas Piagam Itu Tertulis Dengan Nyata Pemegang Piagam Ini Dinyatakan Keluar Sebagai Finalis Ramadhan Kepadanya Diberikan Penghargaan Dengan Jaminan Ampun Terhadap Seluruh Dosa Yang Pernah Dia Kerjakan Sehingga Dia Keluar Ramadhan Masuk Satu Sawal Seperti Bayi Baru Dilahirkan Oleh Ibunya Bersih Tanpa Dosa Karena Sudah Dibersihkan Oleh Ibadah Ramadhan Sehingga Masuk Sawal Dia Rayakan Idul Fitri Dia Pantas Mengucapkan Minal A'idin Wal Fa'izin Minal A'idin Artinya Semoga Kita Termasuk Orang Yang Kembali 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 Kepada Fitrah Seperti Bayi Baru Dilahirkan Oleh Ibunya Tidak Punya Dosa Kepada Allah Karena Sudah Dibersihkan Oleh Ibadah Ramadhan Ini Orang Yang Pinalis Puasanya Betul Trawehnya Betul Pantas Mengucapkan Minal A'idin Dekalu Traweh Cuman Dua Malam Puasa Tiga Hari Lebaran Paling Rajin Mas Minal A'idin Minal A'idin Gak Tahu Diri Minal A'idin Dari Mana Sudara Hadirin Bersih Kepada Allah Bersih Oleh Ibadah Ramadhan Tinggal Dosa Kepada Sesama Manusia Berhalal Di Hari Raya Idul Fitri Nah Inilah Pembicaraan Kita Pada Pertemuan Kali Ini Dengan Harapan Mudah-mudahan Ibadah Kita Diterima Allah Kita Keluar Sebagai Finalis Yang Pada Akhirnya Masuk Kedalam Kelompok Minal A'idin Wal Fa'izin Orang Yang Kembali Suci Kepada Fitrah Dan Orang Yang Beruntung Dengan Semangat Inilah Kita Rayakan Idul Fitri Hari Raya Kembali Terima kasih banyak Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh